Umum kejaksaan negeri setempat menuntut 3 warga desa Ambawang dengan hukuman 2 tahun 6 bulan pada sidang di pengadilan negeri Pelaihari Senin lalu. Ketiganya menganiaya pekerja penggali parit PT Sarana Subur Agrindotama. Sidang lanjutan pertikaian warga desa Ambawang, kecamatan Batu Ampar dengan pekerja penggali parit PT SSA pada Senin 31 Agustus 2017 lalu memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada sidang sekitar 30 menit ini JPU menuntut ketiga terdakwa dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan 2 tahun 6 bulan. Seperti pada sidang-sidang sebelumnya, sidang kali ini juga dikawal belasan personil Polres Tanah Laut karena sidang dipenuhi kubu korban dan warga desa Ambawang. JPU perkara ini seusai sidang Aditya Satya Lambang Bangsawan mengatakan. Ditetapkannya pasal 170 ayat 2 terhadap terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan tidak satupun saksi yang melihat langsung siapa yang membuat korban terluka. capsa penuntut umum menjatuhkan bidana selama 2 tahun 6 bulan. Pasal berapa tadi? Pasal 170 ayat 2 ketua tahun. Tarung dengan badan. Mereka itu kemana? Para saksi tidak bisa. Tidak padahal tahu. Karena disitu terlalu banyak masyarakat. Sementara itu penasihat hukum terdakwa Ali Murtadlo mengatakan pihaknya akan mengajukan pembelaan atas tuntutan JPU. Alasannya banyak fakta persidangan yang diabaikan. Sedangkan yang tidak muncul di persidangan jadi bahan pertimbangan. Kami melihat beberapa fakta jauh berbeda dengan fakta persidangan. Sehingga menurut kami ini fakta-fakta yang terungkap dalam tuntutan yang dimuat dalam tuntutan JPU adalah fakta dalam berkas. Bahkan ada fakta yang tidak termuat dalam berkas tapi dimuat di dalam berkas. Sehingga memasukkan logika Jaksa untuk bisa menyatakan bahwa terhadap dawan bersama. Sedang pembacaan tuntutan JPU berlangsung mulai pukul 16.00 Wita dengan ketua majelis Hakim Budi Haryanto didampingi dua anggota Leo Mampi Hasugian dan Haris Konstituanto. Sedang lanjutan akan digelar selasa 5 Desember 2017 dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa. Dari Tanah Laut, Zul Kipli Yunus, Ainus melaporkan.